Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat pagi teman-teman dari SI Oke, mungkin salam kenal Kan saya sedang bagus NRP saya 5201 1.002 Jadi saya orang kedua yang data di jurusan ini Oke, mungkin sedikit introduction Jadi saya sudah 20 tahun lulus dari SI Jadi mungkin fokusnya lebih banyak Memang kalau Syarif tadi lebih fokus ke non-IT Saya masih fokus ke jurusan yang kita dalemin Jadi fokusnya ke IT consulting Kita sudah 20 tahun macam-macam proyek Semua proyek IT sudah hampir saya coba satu-satu Mulai dari IAPI, mulai dari software development, consulting, business process, infrastruktur, segala macam saya sudah coba Jadi sampai saat ini mungkin saya handle di Avolun Global Indonesia Salah satu IT yang masih fokus di IT solution masih ada di Surabaya Jadi monggo kalau mau main-main di sana Mau magar itu dibanding atau mungkin apply Silahkan, karena kita masih fokus ke sana Saya juga ada beberapa bisnis non-IT yang benar-benar ini kita nyoba Jadi mungkin modelnya kayak model design thinking boleh juga Tapi ini benar-benar kita nyobalah seperti apa sih Begitu kita sudah masuk ke entrepreneurship Kalau kita nyoba non-IT seperti apa Ternyata insya Allah jauh lebih mudah ternyata Jadi ini kelebihan kalau kita studi di informasi Sistem informasi Akhirnya kita tahu bisnis proses gitu kan Macem-macem Kemudian proses cara kerjanya bagaimana Kelebihannya bagaimana Cara handlenya bagaimana Sehingga waktu itu saya bikin beberapa usaha lain Seperti logistik misalkan Eh ternyata Nggak susah loh bikin usahanya Tinggal keberanian entrepreneurship aja yang kita harus lakuin Saya coba lagi di human resource management Outsourcing company Kemudian distribusi manpower planning Ternyata Sebenarnya kita punya basic yang cukup kuat sebenarnya Tinggal kita belajar di sisi bisnisnya saja Selain itu kita juga Saya juga handle di VPIT untuk Cargill Global Jadi US company Fokusnya ke transformasi IT untuk Bisnisnya milik Cargill Jadi Cargill itu salah satu perusahaan Keluarga nomor satu di dunia Jadi mereka punya bisnis di food Punya bisnis di energy Bisnis di plantation dan macem-macem Jadi yang mungkin sedikit pekanan dari saya Oke Saya diminta untuk Bicara tentang ajal IT Project Management Meskipun sebenarnya Implementasi yang saya lakukan pakai itu Nggak banyak Tapi mungkin sedikit saya sharing ya Mungkin tambahan disclaimer Jadi ini murni Persepsi personal saya Tidak ada hubungannya dengan semua institusi Atau Apa Organisasi yang Saya geludi sekarang Oke Oke Oh iya Nah Mungkin sedikit banyak Portfolio yang sudah pernah Kita kerjakan Gitu kan Dari BUMN Non-BUMN Swasta Nasional Internasional Dari semua Perusahaan yang saya implementasikan Di sini Sebenarnya tidak terlalu banyak Yang menggunakan ajal Tapi Ada juga yang menggunakan ajal Karena alasan tertentu Nah Alasan tertentunya apa Nah itu nanti bisa kita bahas Oke Nah Mungkin sedikit banyak Mungkin saya perkenalkan tentang Portfolio Projectnya Jadi Kita punya Paling banyak itu kita handle Manufacturing dan assembly Jadi Industri Manufacturing Assembly itu Biasanya kebutuhannya ada IRP mungkin Tau IRP kan ya Oke Kemudian Automation Sekarang Automation tentang MAS Manufacturing Operation Warehouse Human Capital Nah Manufacturing yang paling Pulsinya paling banyak Diimplementasikan Dan biasanya One time implement di awal Kemudian ada improvement Di belakangnya Kemudian ada Support Pelabuhan Marine Service Gitu ya Kemudian ada Project Portfolio di bidang Mining Oil Ada Property Construction Nah ini beda-beda Project based banget Ada plantation Ada services Ada warehousing Logistik Dan segala macem Jadi Industrinya macem-macem Projectnya beda-beda Pendekatannya pun beda Nah Biasanya kita handle Di Empat Area utama Jadi Yang pertama Di Operation 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 Kemudian ada di Human Capital Nah ini yang urusan Sama people Kemudian di marketingnya Baru terakhir di Management Kenapa kita fokus Ketiga di awal Karena ini adalah Jantungnya Dari perusahaan itu Jadi Project improvement IT paling banyak Ada di tiga poin ini Make sure bahwa Kita bisa jualan Pertama pasti harus Bisa jualan dulu Kemudian Kita bisa Provide apa yang Kita jual Itu di operation Sebenarnya Kita jualan mesin Kita jualan apa Ya harus bisa bikin Mesinnya dong Supply chainnya bagaimana Setelah kita bisa Operation Kita harus make sure bahwa Orang-orang yang Mengerjakan itu juga Cukup capable Dan manageable Itu yang kita setting Di human capital Baru terakhir Ada di Management Management lebih Melihat Semua lini Bisnis tadi Prosesnya bagaimana Apakah sudah Bagus atau tidak Intelligent bisnisnya Bagaimana Kemudian Tracking Kalau ada masalah Bagaimana Insight bisnisnya Bagaimana Baru Future improvement Nah Kira-kira begitu Oke Oke Nah Tadi kita melihat Dari sisi Bisnis portfolio Jadi bedakan ya Kalau itu Industrinya Bagaimana Kalau ini kita melihat Dari apa yang Kita implementasikan Biasanya Pengalaman kita Kita implementasi Ada namanya Core system Jadi core system Ini Yang benar-benar Fokus ke Basic Kebutuhan Perusahaan Ini yang harus Biasanya kita Provide Nah mayoritas ini Sudah dilakukan Biasanya udah Mungkin 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Fokusnya memang Core system Perusahaan baru Mereka implement core system Dan mereka akan Apa Meng-improve core system Sesuai dengan perkembangan zaman Setelah core system Ada namanya Supportingnya Jadi ini kayak Improvement dari Core system itu sendiri Ada yang namanya CRM Misalkan Jadi Tadi ada Sales marketing Cuman sekedar jualan Gitu kan Sekarang kita ada People focusnya Kita ada Apps nya Untuk manage customer Ada intelijen Untuk melihat Bagaimana Distribusi marketnya Gitu kan Bisa order taking Lebih mudah Bisa engagement Lebih bagus Itu di CRM Ada juga Warehouse management Nah ini lebih fokusnya Ke Otomasi di operasinya Operasional di gudangnya Misalkan Atau Asset management Untuk make sure Kalau kita ada Konsep namanya PQM Total quality management Nah disitu kita pakai Di antropos Asset management Jadi make sure Kalau Incidennya Sangat minim Gitu kan Tidak ada Masalah yang berarti Sehingga mengganggu Operasional Itu ada di Asset management Kemudian Human capital Nah sekarang banyak Di Self-service Gitu kan Recruitment Training Performance management Nah ini sebenarnya Semua aplikasi Supporting system Tidak ada pun Sebenarnya masih Tidak apa-apa Tapi akan lebih baik Jika ini diimplementas Jadi kayak secondary Nature projectnya Beda Kalau yang Core system tadi Beneran biasanya Pake waterfall method One time Gitu kan Kita scope nya Bagaimana Kalau supporting ini Masih bisa Pake agile Biasanya Begitu Saat kita implement CRM Tidak mungkin Kita langsung Define Oh begini Yang dimau Kita bikin Sistem begini Jadilah Tidak Coba dulu Tidak Oh experience nya Begini Kita improve Lagi Experience nya Begini Kita improve Lagi Nah disinilah Agile biasanya Masuk Nah ketiga Dan empat Ini lebih ke arah Next nya Jadi ini Saya bilangnya luxury Jadi Tersiar lah Kebetulannya Jadi misalkan Automation nih Gak ada automation Bisa ini Tapi integrasi kan Lebih cepat Gitu kan Lebih Lebih savvy Kemudian IOT Misalkan Ada GPS sensor nya Ada nge-tracking Tracking nya Jadi kebetulan Lebih tersiar Termasuk Office application nya Nah terakhir Mungkin kita yang ke depan Tag-tag Tag-tag-tag Savvy Itu fokusnya Ke AI Apakah harus pakai AI Ya Kadang banyak perusahaan Pakai AI Sebenarnya cuma untuk Branding dirinya saja sih Kita udah pakai AI Nah gitu-gitu Jadi Jadi trend Apakah butuh banget Arahnya iya Tapi mungkin masih belum Nah ini juga bisa pakai agile Oke Oke Nah Setelah statistik Statistik internal Saya Mungkin 57% Itu Project nya masih fokus ke ERP Jadi majority Masih ke ERP system Baru 25% nya Non core Supporting apps yang tadi Sisanya baru Kayak customize gitu kan Customize Specific needs Termasuk luxury tadi Dan paling banyak Dan paling banyak memang masih Predictive Out of all Kenapa? Karena Banyak perusahaan Kayaknya dari sisi customer Apa? Vendor ya Mereka Customer Lebih pengen punya Kepastian Jadi kapan Harganya berapa Ya kan? Kemudian Kualitasnya bagaimana? Apa yang mereka dapat? Itu masih Sangat Kental Apalagi itu Core system Karena biayanya cukup gede Agile Banyak dipakai Setelah Core system nya Implemented Jadi ada customer Customer kita nih Salah satu Sebut aja Namanya Tragedo Gitu kan? Atau Pama Pesada Jadi Perusahaan-perusahaan itu Mereka core system nya Udah kuat Mereka pengen Improve Dari sisi Human Capital Nah Mereka bikin Namanya Sistem Agile Metodologi Secara kontraknya beda Mereka Ada proses Memahami dulu nih Customer nya Apa? Employee nya mereka Itu kebutuhannya bagaimana? Hehehe Fear nya bagaimana? Dicoba satu solusi Terus seperti itu Sampai jalan Budget nya Nggak unlimited juga Tapi Jauh lebih kecil Daripada budget yang Core system Sehingga mereka bisa Membudgetkan Oke lah Nggak apa-apa Kita pakai agile Kita lihat Sampai berapa lama Ini selesainya Gitu Nah Ada sekarang Ngetrend pakai Namanya DevOps Nah Mungkin saya dengar ya Jadi ada DevOps itu sebenarnya Metodologi agile Ditambah dengan Beberapa tools Yang digabung Jadi satu Rangkaian Ada CICD lah Ada Macem-macem Bisa kan Repositor nya Pakai apa Terus ada juga Tools untuk Development platform Yang lebih cepat Mungkin pernah Dengan namanya Low code Development Nah Low code itu Digunakan Kalau Kebutuhannya Nggak jelas Jadi Pengen Bikin ini Gitu kan Tapi kalau kita Bikin coding Dari awal Kan lama Pakai low code Dulu aja Develop form nya Cepat Develop Proses nya Cepat Nanti kalau misalkan Nggak cocok ya Diganti lagi Sampai dengan Ini major Nah disitu banyak Yang menggunakan Mekanisme Agile Sekarang Nah Biasanya Setelah low code Itu selesai jadi Dan sudah cukup Major Low code akan Punya problem Problemnya adalah Performennya Nggak bagus Namanya juga Low code ya Instant Gitu kan Kayak bikin Mi instant Bikinnya Cepat Gampang Tapi Kalau skalanya Gede Nggak bagus Nah setelah itu Kebutuhan fix Baru Develop ulang Dengan metodologi Dan terus yang lebih Settle Lebih sustain Itu pakai Waterfall lagi Jadi kalau pengalaman saya Kebanyakan Ajal dipakai untuk Preset sebenarnya ya Nyoba dulu Sampai Certain condition Baru kemudian disikat Pakai waterfall Oke Nah Mungkin Ini Point of view Dari IT consulting Jadi bukan Dari sisi user ya Dari IT consulting Biasanya saya bisa jadi dua Ada Sales cycle Sama project cycle Kenapa ada Jadi biasanya Di pelajaran Banyak project cycle kan ya Nggak banyak salesnya Jangan lupa Sales ini penting Jadi Contohnya misalkan begini Kalau predictive ya Biasanya kalau kita tender Begitu Ada namanya Opportunity masuk Ada sales masuk Kemudian ada namanya Unwishing Mungkin berat Unwishing ya Jadi dipanggil Kita dengerin Kebutuhannya customer Pengennya apa Gitu kan Pengennya apa Itu semua Jadi Unwishing namanya Nah Dari pengennya apa Kita nge-propos nih Proposal kita begini Desainnya begini Waktunya begini Harganya begini Nah Itu diproposan Kemudian ada proses Namanya presenting Jadi kita present Solusi masing-masing Kemudian Temuannya di scoring Baru nanti ada Namanya Awarding Siapa yang menang tender Biasanya begitu Itu fix Jadi Skoknya jelas Waktu yang di ekspert Jelas Harganya jelas Resiko ditanggung Sama vendor Nah Itu Resiko ditanggung Sama vendor Customer sukanya gitu nih Resiko ditanggung vendor Kayak Bangunan gitu ya Itu borongan lah Gila-gila gitu Nah Dari sisi Projectnya juga sama Kita ada requirement Kemudian kita Bikin desain Biasanya ada namanya As is to be Gitu kan Ada dokumen as is Ada dokumen to be Desainnya seperti ini loh Kita tanda tangani Gitu kan Terus kemudian kita develop Di testing Di deploy Terus di go live Itu yang Standarnya begitu Masalahnya ada Banyak Jadi biasanya rigid Gitu kan Kita biasa Banyak fight Saat ada Perubahan Desain Yang disepakati Gak sama Eh kemarin Desainnya begini Di tengah jalan Customernya minta Enggak ah Ini kok gak enak Ganti begini Nah impactnya apa Kekomersial lagi Kemarin desainnya Gak begitu nih Harganya beda nih Fight kesana Ada juga Malah sebelum desain Kita udah Sepakat skopnya Di proposal tadi Tapi di saat desain Customernya mintanya Beda lagi Nah berantem lah Disana Beda kan Akhirnya Seringkali Project yang Predictive ini Hasilnya tidak 100% Memuaskan Customer End usernya Gak satu Sebuas Cukup puas Oke Tapi sangat puas Tidak Kenapa Karena pasti ada Keinginan yang Tidak bisa disediakan Disini Pasti ada Sekecil apapun Pasti ada Tapi mereka Harus ngikutin ini Karena ini sudah Ditandatangani Sebelumnya Nah Konsepnya begitu Ini yang selama ini Banyak problem Kita harus Fight dokumen Dokumen ditandatangani Harus di cek Satu-satu Kayak skripsi TA Gitu kan Ini yang Exist Tapi It happens Karena Most likely Customer Tidak mau Mengambil resiko Seandainya Budgetnya naik Selama Resiko Ditanggung oleh Vendor Oke Nah Alternatifnya Saya sebutnya Namanya Adaptive Jadi kan Predictive Bisa diprediksi Ini tidak Bisa diprediksi Namanya Adaptive Jadi Bahasa Kerennya Agile Jadi kita Tidak Mendefine Setting Dari awal Goalnya Apa Bahkan Kadang-kadang Tidak ada Kadang-kadang Kadang-kadang Tidak ada Jadi kita mulai dari Brainstorming dulu Jadi ada satu proses nih Ya kan Brainstorming dulu Dari Brainstorming singkat ini Jadi tidak panjang Paling cuma berapa hari Kita bikin Desain cepat Langsung dibikin Gitu kan Bikin Mokap Dibikin Terus Di Checking Di deploy Di develop Di deliver Oke Oke enggak Cobaan sih Gitu kan Gampangnya gitu Cobaan sih Hasil cobanya bagaimana Oh nanti Ada yang perlu di improve Iterasi lagi Muter Sampai kapan Sampai puas Jadi value-nya Di sini tuh Sebenarnya lebih banyak Ke interaksinya Kalau tadi kan beda ya Tadi Arahnya Dokumenya gimana Desain Processnya Ini enggak Bikin dulu Oke enggak Enggak oke Putar lagi Jadi fokusnya ke people Komunikasi Interaksi Terus Aplikasinya Itu Enggak perlu Dokumentasi yang Wigit banget Working process aja Dikerjakan Diputar Dikerjakan Diputar Dan fokusnya Lebih ke Customer fokusnya Jadi Pakai metodologi ini Biasanya Customer lebih Cocok Lebih puas Mulai tampilannya Klik-kliknya Enak Prosesnya sesuai Apa yang dia mau Integrasinya enak Terus pokoknya ini enak Biasanya Tapi Nah itu tadi Tidak ada Fix kontrak Di awal Risiko ditanggung Customer Customer harus Mau willing to spend Sampai kapan Dia mau Kebajetkan Untuk ini Dan vendor Tidak punya kolaboratif Loh kemarin Desainnya begini Kok jadinya begini Enggak ada Karena diiterasi pendek Dua minggu Dua minggu Dua minggu Begitu Oke Nah Bedanya secara Timeline mungkin Kayak gini Nah ini yang standar ya Jadi mungkin kita Bersama proyektif nih Dari Juli Sampai November Selesai Rilisnya kapan Gitu kan Kalau agile Kita iterasi Pertama Kita ngomong Preliminary outcome Jadi Hasil awal Jadi coba dulu Discycle lagi Mungkin hasil kedua Cycle lagi Sampai final Dan ini Iterasinya Tidak mesti Tiga kali Terserah Mau berapapun Kontraknya Itu per iterasi Jadi misalkan Kalau kita ngomong Waterfall Oh Projectnya 5M End to end Resiko ditanggung vendor Selesai 5 bulan 8 bulan Selesai Ini tidak gitu Ejal Katakan Satu ejal Mungkin cuma 100 juta Katakan Diputer terus Bisa jadi cuma 5 10 20 100 Tidak tahu Berapa lama Nah bedanya Secara konsep begitu Oke Nah Sedikit Detail proses Yang ada di dalam ya Jadi biasanya Kita dimulai dari Namanya Product backlog Jadi kalau kita Ngomong dokumentasi Ini Kita punya namanya Backlog Ekspektasinya apa Kemudian Proses itu Didefine Ini yang kita Anggap sebagai Acceptance Untuk satu cycle Oh desainnya Begini Skopnya Apa 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 Gitu kan Kemudian kita lakukan Sprint Sprint Design Build Test Dokumen Satu sprint Demo Gitu kan Kita demo Oke gak demonya Oke Tapi gak bisa dipakai nih Ada tambahan Bau ABCD Puter lagi Satu sprint kedua Sprint ketiga Sprint keempat Sampai dengan kita Anggap delivernya Bisa mulai digunakan Kadang Makanya Itu gak selalu Sudah jadi Bau dipakai Enggak Mungkin sprint ketiga Udah bisa dipakai Bisa Bisa jalan Gitu kan Bisa seperti itu Nah Mungkin next Ini Ada namanya Utamanya Namanya Backlog Jadi gak ada Namanya Desain FSD Functional document Gak ada Adanya cuma Backlog List Pekerjaan List pekerjaan Sudah 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 Jadi biasanya Pake Tuznya Pake Asana Pake Apa namanya Itu Kayak gitu Gitu lah Jadi yang bener-bener Hanya Fokus ke Pekerjaan Task by task Task ini Selesai Besok Ngapain Besok Ngapain Besok Ngapain Diputer lagi Nah ada namanya Sprint meeting Jadi biasanya ada satu tim Timnya gak gede Ada namanya Kalau Scrum Namanya Scrum Master Jadi dia yang Ngatur Hari ini ngapain Besok ngapain Siapa harus melakukan apa Kemudian ada namanya Biasanya kalau Pakainya namanya BA Bukan Sistem Analis lagi ya Bisnis Analis Jadi mereka Yang tahu Usahanya Tahu Bisnisnya Yang dibutuhkan Kayak gini Pengennya Begini Itu Bisnis Analis Terus ada Designer UI UX Biasanya Untuk bikin Desainnya Ada yang Develop Ada yang bagian QC Tester Kembali lagi Ada yang bagian Deploy Ada namanya DevOps Engineer namanya Setelahnya DevOps Engineer Ini banyak dipakai Sekarang posisinya Di BUMN Kita handle di Mine ID Holding Tambang Indonesia Di Pupuk Indonesia Juga udah mulai pakai Di Pelindung Group Juga udah mulai pakai Tapi kembali lagi Dipakai di Secondary Non-core application Bukan yang core Oke Nah Tadi Teorinya begitu Nah ini case Tadi Kita coba Ada berapa implementasi ERP Kita punya ERP Namanya Midsuit Nah Ada case study Kita implementasi Untuk Dengan digunakan Aja Kita pernah coba Ini Agak nyeleneh Memang Tapi kita coba Di situ Jadi Ada Procurement Process Ada Sales Ada Inventory Ada Manufaktur Ceritanya di Pabrik Yang kita implementasi Ada Plan Maintenance Itu untuk Perawatan Pabrik Ada Human Capital Ada Finance Nah ini Biasanya kan What the fall Kita coba Pakai Agile Itu works Works at some degree Jadi gak 100% Works Tapi Wantsam degree Dia bisa jalan Nah Caranya bagaimana Pertama Kita ngomong Salesnya dulu Nah Salesnya Kerja dulu Meyakinkan Customer Supaya Proses ini Jalan Jadi mungkin Kalau kita Ngomong Tender Biasanya kan Tender Untuk Tender Kita harus Kualitasnya Bagus Harganya Paling Murah Kemudian Apa Waktunya Paling cepat Nah Itu Tender Seringkali Banyak Customer Menang Tender Karena harganya Dibanting Tapi projectnya Gak selesai Banyak Seperti itu Pokoknya menang Bapak belur Bapak kangen Itu jangan dicoba Sekali-kali Kita nyoba Lainnya Lainnya Segini gitu kan Mahal banget Kita coba Mau coba Pakai ejal Kontrakmu Per 2 bulan 2 bulan Deploy 2 bulan Deploy 2 bulan Kalau ternyata Dalam 3 kali Iterasi Which is 6 bulan Selesai Eh 2 bulan 2 minggu 2 bulan 6 bulan Selesai Ya sudah Bayaran 6 bulan 3 Iterasi Kalau selesai 1 kali Iterasi Bayaran 1 Iterasi Jadi itu Coba Customer Customer Lihatnya begini Wah ini Unik Budgetku Bisa kecil Bisa beranya Kok ya Menang Kita coba Nah Akhirnya kita bikin Proposal itu Satu Iterasi Harganya Sekian Apapun yang Dideliver Tapi Swoeknya Lebih mati Nah Kita menang Waktu itu Easy to deal Gampang Dealnya Yang lainnya Kita cuma Tusan kecil Tapi Ya kita Gak tau lah Kapan selesainya Nah Nah caranya Implementasi Akhirnya Begini Oke next Kita bikin Ini Akhirnya jadi Empat hal Iterasi Akhirnya Jadi Iterasi Pertama Itu fokusnya Ke Finance Dulu Kenapa Karena ini Heart of Endingnya Di perusahaan Itu Finance Conting ARP Bagaimana Stub2 Bagaimana Klub Akhirnya Bagaimana Jadi Desain Stub2 Perusahaan Seperti apa Itu Di Finance Conting Itu Kita bikin Satu cycle Kemudian Baru Kemudian Yang lain Jadi Habis Finance Oke Lainnya Manual Final Finance Sudah Selesai Baru Setelah Finance Selesai Kita Pakai Supply Chain Kita Management Jualan Manufakturnya Masih Manual Kemudian Manufaktur Yang ketiga Terakhir Yang aneh Aneh Kayak Human Capital TPH Plan Segala Macem Jadi Kita Desain Empat Fase Empat Iterasi Kenyataannya Iterasi Pertama Ini Gak Cuma Satu Kali Iterasi Kalau Gak Salah Dua Tiga Iterasi Hanya Untuk Finance Conting Kenapa Karena Dia punya Banyak Multi Holding Jadi Pausanya Banyak Ada 20 PT Under Satu Holding Ada Sub Holding Saat Kita Di Set Pertama Oke 20 PT Satu PT Sedih Sedih Satu Instance Gampangnya Begitu Tapi Standartnya Sama Kita Bikin Kita Bikin Laporannya Satu Kaliterasi Saja Ini Sudah Bisa Dipakai Bossnya Bilang Nah Ini Kalau Kita Bikin Konsep Sub Holding Ini Akan Lebih Bagus Wah Ganti Strukturnya Pake Sub Holding Sub Maksudnya Mungkin Utama Mungkin Ada Bisnis Manufaktur Satu Sub Holding Nanti Di bawahnya Ada PT PT Ada lagi Sub Holding Bagian Logistik Nah Dia Bagian Depo Deponya Ada lagi Sub Holding Bagian Fises Fises Termasuk Di dalamnya Kayak Misalkan Finals HR Program Jadi PT Sendiri Wah Ini Desain ulang Ini Semua Konfigur Ulang Jalan Udah Pasan Ternyata Mereka Lihat Ini Bagus Tapi Bisa Diimprove Lagi Nah Diimprove Pake Apa Ada Namanya Set Service Mereka Berangnya Set Service Itu Kayak Satu Divisi Yang Bukan Core Itu Dijadikan Satu PT Jadi PT Dia Diromba Ulang Dulu Ada Satu PT Dia Pembelian Disitu Finals Ada Disitu Ada Satu PT Khususus Namanya Set Service Procurement Jadi Pembelian Semua Ada Disitu Ada Satu PT Khusus Ngusi HR Jadi Recruitment Disitu Karyawan Punya PT Itu Kepete Yang Lain Outsource Tapi Internal Nah Yang Kok Satu Pabrik Pasti Satu PT Akhirnya Banyak PT Kelebihannya Apa Secara Perpaca Jauh Lebih Murah Ternyata Begitu Lebih Murah Ada Text Planning Nanti Kalau Itu Bisa Satu Semester Sendiri Jadi Bada Dasarnya Kalau Bentuknya Satu Instans PT Itu Semua Kegiatan Usaha Bayangnya Sekian kalau di pecah-pecah, kita bisa sekian karena ada aturan undang-undang ngaturannya begini-begini-begini jadilah satu tik terasi hanya sekunting saja tapi bener-bener perusahaan, luar biasa mereka setahun kalau nggak pakai itu bayar pajak mungkin sekitar 500 M disitu mereka tinggal bayar sekitar 75 M jadi mereka bayar konsultan IT untuk bikin ini 3 kaliterasi nggak masalah disitu cara kita jual mungkin saya kasih kita bisa jual mahal asalkan perusahaan itu lain mereka oke lah nextnya bahwa di supply chain prosesnya sama di supply chain juga sama manufaktur juga sama human capital sama yang paling lama memang cuma di finance accounting akhirnya projeknya selesai sekitar sampai 9 bulan sampai setahun lah nah oh iya jadi ini detailnya mungkin saya nggak akan go to detailnya mungkin kapan-kapan kalau ada sesi yang lebih detail atau mungkin bisa main-main ke kantor kita bisa jelasin ini jadi apa yang kita lakukan di masing-masing minggu jadi satu satu cycle itu empat minggu bukan dua bulan satu bulan satu cycle itu satu bulan kita ngapain kita bikin start channelnya kita define elemen start channelnya kita define segala macam jadi semua proses ini kita lalui ternyata bisa pakai IAP juga oke oke ini slide terakhir dari saya konklusinya gitu kan kapan kita pakai gel strengthnya satu fleksibel enak banget fleksibel dinamis dan customer pasti puas dengan itu kualitasnya bagus sama timnya juga kolaborasinya lebih dekat kelemahannya pasti nggak jelas selesainya kapan biayanya berapa bakalan jadi atau tidak bahkan itu pun nggak jelas unbredicable dan dokumentasinya biasanya ada gap jadi begitu sudah selesai semua baru bikin dokumentasi untuk hasil akhirnya saja ada rasa itu kemudian di atas mungkin dari sisi resource intensif culture segala macam opportunitiesnya memang masih belum terlalu banyak yang customer yang aware dengan itu cuman edukasi tetap mulai dijalankan dan mulai ada apa ya mulai mereka aware lah jadi kita mulai bikin tim lumayan banyak untuk agile supaya dari skill developmentnya lebih enak dan dari apa ya kayak tadi saya bilang customer itu kita nggak cuma sekedar revenue jualan tapi sustain gitu kan jadi sebisa mungkin customer happy besok akan terus beli di kita bilang sama temannya beli lagi ke kita dan lain sebagainya itu yang kita jelas terakhir mungkin resistance-nya rate-nya ya resistance resistance terhadap culture-nya changes-nya nggak jelas ya bagaimana karena kayak tadi saya bilang itu untuk financial counting struktur perusahaan 20 PT itu berubah semua jadi ada yang takut ini dirubah besok lagi aku dapat kerjaan nggak ya posisiku masih ada nggak ya wah itu lama itu jadi ada konflik regular konflik kompetitif tapi dia kembali lagi tergantung nature-nya mau pakai yang mana oke kayaknya ini slide terakhir dari saya sampai lupa itu mungkin dari saya terima kasih waktunya semoga bermanfaat bagi semua Assalamualaikum terima kasih terima kasih kalau menurut saya menjawab dalam halnya ini adalah projek nah, kita sang tentang projek-projek bisa mengatakan tapi ya untuk pertanyaan saya ini Hai dari pun kelebihan jenis diri yang nah tentu tapi untuk dikerhatkan kepada konsumen dikerhatkan kepada komunitas komunitas jadi mungkin kayak semuanya perubahan nah pertanyaan saya adalah bagaimana saya dapat menyesuaikan kebetulan kontrak komunitas yang fix price jadi kan komunitas itu menganggarkan jadi komunitas komunitas itu merasa menganggarkan sekian itu kan kita setelah harus tentang perubahan yang fixable menggunakan menggunakan apakah ada adotasi khusus yang diperlukan untuk menyelaraskan model-model terima kasih oke jawab ya oke lupa nanti oke praktisnya susah kenapa satu fix fix anggaran tapi masalahnya bukan cuma itu masalahnya itu ada aturan entah itu undang-undang perda pergurus yang bikin apa ya istilahnya kreatif itu jadi terbat sebenarnya kita mau bikin namanya ajal itu sebenarnya kan kreatif kita ngumpul gampangannya gini kita kumpul rundingan segini kita bikin begini itu bisa dilakukan pada batasan batasan tertentu yang bukan proses skornya biasanya itu yang terjadi saya gak banyak kerjain pemerintahan cuma ada beberapa case mereka misalkan nih ada namanya pembinaan UMKM nah pembinaan UMKM itu bukan kok bisnisnya pemerintahan tapi itu kayak CSR-nya mereka itu bisa diijalkan tapi ya itu tadi fixed price begini begitu mereka menganggarkan untuk katakan 500 juta begitu ya kita katakan satu kali aja 50 juta contoh nih berarti kan 10 kali iterasi ya sudah kita lakukan 10 kali iterasi apapun hasilnya itu di deliver itu harus ada statementnya jelas apapun yang hasilnya itu di deliver bisa sesuai anggaran bisa apakah selalu achieve gak juga kadang kalau gak achieve dianggarkan di tahun selanjutnya biasanya dikata jadi tahun selanjutnya dianggarkan lagi cuma itu ya gak berkara gampang bikin kayak gitu tapi biasanya saat bikin anggaran sudah ada spare estimasi vendor 5 kali iterasi mereka bikinnya 10 percaya deh pasti dibikinnya hampir 2 kali lipat kenapa karena banyak hal yang gak bisa diantisipasi contoh perjalanan dinas nah bosnya harusnya jadi SMA di project di agile ternyata gak bisa nih harus ada dipanggil menteri dipanggil dilanglah satu cycle mundur satu cycle yang lain akhirnya bikin spare nah spare itu biasanya cukup sih karena kita doublekan aja spare itu kayak gitu kira-kira mas terima kasih kesempatannya sebelumnya kenalkan saya dari mahasiswa satu safaromasi jadi saya ini bertanya pak ada di proyek ada di logika juta ya pak ya ada trans-accounting supply cnp process memproses dan support proses nah disini tentu akan ada konten dan proses secara aslinya juga tentu berbeda-beda sekarang pak producer itu nah pak sini sebagai founder atau CEO itu apakah juga terlibat dalam proses itu akan jadi permasalahan atau apa dan mungkin sebenarnya untuk proses jalan itu itu efektifnya membutuhkan berapa orang seperti itu pak terima kasih oke contoh case yang ini ya case yang ini kebetulan saya yang langsung jadi Scrum Masternya karena ini proyek pertama ERP yang pakai agile jadi saya mau nyoba ceritanya setelah itu saya udah gak pernah jadi Scrum Master ya teman-teman yang edel jadi konsepnya begini ini berapa lama selesainya gitu ya berapa kali literasi betul gitu ya kita gak tahu berapa kali literasi berapa berapa yang terlibat disitu tiap cycle itu juga beda-beda beda berapa jumlah orangnya ya tapi berapa role-nya itu fix satu pasti Scrum Master cuma satu yang ketiga ada namanya tim bisnis analis bisnis analis itu orang dari vendor yang dia menguasai sistem ERP-nya menguasai best practice proses bisnis yang dia sebagai konsultan nah yang ketiga ada namanya SMA Subject Matter Expert ini dari user usernya yang paham benar prosesnya mereka ada disitu ya udah tapi SMA ini pun biasanya kita bagi-bagi ada SMA yang sangat-sangat beneran expert ada yang SMA yang sebenarnya dia pelaksana istilahnya ada junior ada senior lah kenapa senior itu lebih cenderung dokumentasinya males ya sorry ya kemudian mereka pinter tapi gak terstuktur gak ditongkannya baik mereka gak bisa follow prosesnya kadang-kadang dipanggil sana sini segala macam nah yang junior ini yang benar-benar dia ngikutin dari awal sampai akhir biasanya begitu jadi yang senior itu kadang-kadang dipanggil pak ya apa pak oke gak oke tapi yang benar pioner sebenarnya yang junior ini tadi karena dia yang kita ngomong finance counting yang bikin costing itu ya dia bukan seniornya seniornya ngasih petunjuk gini aja loh konsepnya pakai begini nah itu update 3 ya ya sisanya itu kebanyakan ada yang bagian developer developer itu biasanya ada UI UX nya bikin design ada yang coding gitu kan ada yang database itu tergantung jumlahnya berapa gak mesti terakhir ada namanya DevOps engineer jadi dia kayak kita ngomongnya admin lah sistem admin jadi yang setting servernya yang naikin ke production yang melakukan seleksi segala macam itu namanya DevOps engineer jadi berapa tadi 5 kurang lebih ya jumlahnya berapa orangnya gak sama tiap cycle gak sama finance counting itu gak banyak waktu itu cuma sekitar 15 orang 15 gak banyak ya supply chain itu 60 orang gigi kan HPT nya banyak terus yang lainnya saya lupa ada berapa tapi yang paling banyak maksudnya 60 orang finance itu gak banyak tapi orang inti-inti saja jadi saat kita ngomong finance itu biasanya ruangnya tertutup gitu kan direksinya ikut jangan sampai salah setting orang pacaknya ikut gitu kan terus apa namanya jadi ini lebihnya kerasa perusahaan ada di sini tapi kalau supply chain wah itu orang masional ya orang ada yang orang gudangnya ikut ada yang orang pabriknya ikut cara diskusinya pun beda istilahnya tadi benar-benar fokus itu knowledge base yang kedua itu practical base lapangan orang lapangan kita bikin jembatan timbang ada dua jembatan timbang apakah masuknya di jembatan timbang pertama keluarnya harus kedua atau satu jembatan timbang bisa masuk bisa keluar halnya kayak gitu lebih enak yang mana oh ternyata kalau satu jembatan timbang antriannya sampai panjang nih mengekor tangkap polisi nanti bisa nah kayak gitu jadi sangat-sangat fleksibel oke ada yang ketinggal gak saya menanya cukup ya oke 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 oke